Habib apa sebenarnya ajaran dari Alawiyin? Apakah ajaran tersebut menjadi tujuan utama dari Robi Toha Alawiyah? Bagaimana dengan kondisi di zaman sekarang ini dimana banyak Alawiyin yang tumbuh dewasa jauh dari ajaran datuk-datuknya? Apakah Robi Toha Alawiyah berperan melakukan teguran terhadap Alawiyin yang berperilaku di luar ajaran datuk-datuknya? Ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan Nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang Sayyid lebih baik dari sekian ulama non-Sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Robi Toha Alawiyah? Apa pesan Robi Toha Alawiyah kepada para Alawiyin terkait fenomena ini? Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi selaku humas Robi Toha Alawiyah Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Habib apa sebenarnya ajaran dari Alawiyin? Ajaran dari Alawiyin atau sering juga disebut dengan istilah Bani Alawiy atau Ba'alawi adalah mengikuti Toriqoh Alawiyah. Kenapa aku dinamakan Alawiy? Ada nama Alawiy itu karena kembali kepada Sayyid Alawiy bin Ubaidillah bin Nahmad bin Isa. Sehingga anak cucu beliau disebut dengan Bani Alawiy. Dan Toriqoh yang dirintis oleh Sayyidina Al-Fagih Al-Muqaddam itu disebut dengan Toriqoh Alawiyah. Itu ajaran untuk mengikuti syariat dengan cara yang beliau ajarkan untuk mendapatkan suatu cita rasa ruhani yang akhirnya akan menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bila mengatakan jadi intisari Toriqoh Alawiyah itu adalah membagi waktu untuk mengerjakan amal-amal soleh disertai dengan peneladanan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW kemudian juga diiringi untuk menjadikan amal tersebut menjadi amal yang bersih. Artinya memperhatikan niat sehingga amal tersebut jadi amal yang bersih daripada segala macam ujub, rasa sombong dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikatakan intisari daripada Toriqoh Alawiyah. Beramal soleh meneladani Nabi Muhammad SAW dan juga kita memperbaiki amal soleh kita tersebut dari mulai niatnya, tata caranya akan menjadi satu amal soleh yang betul-betul bernilai. Kurang lebih seperti itu. Apakah ajaran tersebut menjadi tujuan utama dari Ruhiqoh Alawiyah? Ruhiqoh Alawiyah adalah wadah untuk berkhidmat kepada umat secara umum dan kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW utamanya dari keluarga Ruhiqoh Alawiyah secara khusus. Jadi Ruhiqoh Alawiyah dari segala macam sisi seperti baik kita khidmat juga dari sisi sosial kemudian juga dari sisi usaha, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya kita pun juga mengajarkan Toriqoh Alawiyah. Jadi landasan kita di dalam kita berdakwah menyampaikan ilmu mengajarkan salah sesuatu itu mengikuti ajaran daripada Toriqoh Alawiyah. Bahkan landasan kita di dalam bersikap pun juga mengikuti ajaran-ajaran daripada Toriqoh Alawiyah tersebut. Selain itu pula, Rabi Tuh Alawiyah pun juga mencatat dan menghimpun nasab-nasab daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW utamanya dari keluarga Pak Alawiyah yang memang ada catatannya dan memang catatannya itu bersambung dan bisa dipertanggungjawabkan itu termasuk daripada tugas Toriqoh Alawiyah. Bagaimana dengan kondisi di zaman sekarang ini di mana banyak Alawiyin yang tumbuh dewasa jauh dari ajaran datuk-datuknya? Ya, ketika Alawiyin itu tidak mengenal ajaran daripada datuk-datuknya maka kita yang sudah mengenal punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada dia. Misalkan begini, kalau di satu keluarga itu ada yang yatim pasti keluarga yang lain akan berusaha untuk membantu segeranya si yatim ini tidak kekurangan padahal itu yatim biologis. Seorang Alawiyin yang tidak mengenal datuk-datuknya hakikatnya dia adalah yatim ideologis. Maka yang sudah mengenal wajib mengenalkan kepada yang belum kenal tentang siapa datuk-datuk mereka bagaimana akhlak mereka bagaimana ilmu mereka sehingga awal akan tumbuh rasa cinta rasa kagum selanjutnya insya Allah akan diiringi peneladanan kepada datuk-datuknya sehingga mereka pun juga bisa beramal dan berakhlak sebagaimana datuk-datuknya tersebut. Apakah Robito Alawiyah berperan melakukan teguran terhadap Alawiyin yang berperilaku di luar ajaran datuk-datuknya? Tentunya Robito Alawiyah begitu juga ini juga berlaku pada setiap muslim pada umumnya itu apabila menyaksikan ada saudaranya baik saudara itu bermakna keluarga ataupun saudara seiman yang dia bersikap yang kurang baik bahkan mungkin perbuatannya masuk dalam kategori kemungkaran ataupun salah akidah dan lain sebagainya maka bagi yang layak wajib untuk memperingatkan. Juga kalau misalkan ada salah satu daripada keluarga Alawiyin yang berbuat yang kurang baik yang pertama kita harus tahu bahwasannya setiap institusi atau setiap kelompok itu pasti ada oknum yang mana apabila ada kesalahan daripada satu oknum itu tidak bisa di generalisir itu adalah kesalahan daripada satu kelompok yang kedua pasti ditegur cuma cara menegurnya pun juga dengan cara yang baik tentunya tidak dihadapan umum kemudian juga dengan menggunakan bahasa yang bagus itu cara kita menegur dan pasti apabila ada oknum yang dinyatakan dia kurang baik pasti akan ditegur yang ketiga misalkan ada yang bertanya lagi ini sudah dapat teguran atau belum ya kok belum berubah dan sebagainya anda harus tahu bahwasannya menegur itu bukan memberikan hidayah menegur itu kita mengingatkan kamu berbuat salah ini yang sikap yang benar seperti ini perkara dia mau menerima nasihat atau tidak menerima nasihat itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para ulama sendiri pun kan juga menyatakan ada orang yang gak bisa dinasihati ada rojulun layadri walayadri annahu layadri ada orang yang gak tahu dan dia gak tahu kalau dirinya itu gak tahu orang seperti ini gak bisa dinasihati nah kita cuma bisa menyampaikan namun untuk apakah dia akan menjalankan nasihat atau tidak itu semua hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi memaksakan orang akan berubah dengan nasihat kita karena kewajiban kita cuma memberi nasihat apakah teguran akan diterima atau tidak maka itu sudah bukan kapasitas kita lagi Habib ada seorang oknum alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non sayyid apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh rohbi ta'alawiyah itu justru satu ungkapan yang asing buat kita kita diajarin di dalam ta'alik alawiyah ini justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia itu ajaran ta'alik alawiyah seperti itu dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Habib Abdullah bin alawiyah kita fusul ilmiah disebutkan tentang hal itu jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu gak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia nah sekarang gimana sikap kita jadi sikap kita apabila ada seorang yang nasabnya mulia dan dia juga punya ilmu maka ini komplit ini ya kita ambil ilmu dari dia kita ikuti dia kita ambil akhlaknya dia kita jadikan dia sebagai suri teladan kita kemudian gimana kalau ada orang yang berilmu berakhlak namun dia tidak memiliki nasab yang mulia tetap kita ambil ilmunya dia kita belajar dari dia kemudian kita teladani akhlaknya dia sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada non habaib itu diantara guru-guru tariq al-alawiyah itu sebagian para masyayikh si Sa'id bin Isa al-Amudi itu juga ada dari keluarga al-Khotib dan banyak keluarga yang lainnya yang gak bisa kami sebutkan satu persatu dan yang ada di Nusantara juga para al-alawiyah berguru kepada para ulama Nusantara ada yang mengambil ijazah dan ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu kemudian yang ketiga gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia sedangkan kelakuannya tidak baik gimana maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia kita hormati sisi itunya namun untuk sikapnya gak boleh diikuti kemudian gak boleh diagungkan kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia justru orang yang memang bisa untuk menasihati itu dianjurkan menasihati dia untuk mengingatkan kepada dia jangan hanya bergantung kepada nasab rasanya nasab aja gak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakuan kepada Allah SWT intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu ataupun mewakili kelompok Rabi Tuhalawiyah tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabi Tuhalawiyah baru dia bicara mengatasnamakan Rabi Tuhalawiyah namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabi Tuhalawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri kemudian sekalipun itu untuk diseberkelaskan apa pesan Rabi Tuhalawiyah kepada para Alawiyin terkait fenomena ini saudaraku semuanya utamanya para Alawiyin dimanapun untuk berada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini harus kita ambil sisi positifnya yang mana kita sekarang harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dulu kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya nyata di masyarakat masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia ilmunya yang luas kemudian bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk kita mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini karena itu semua kritikan kepada kita jadikan itu semuanya adalah satu pecutan untuk kita menjadi orang yang semakin baik lagi bagaimana di kitab Ihya'ul Medin pun disebutkan bahwasannya punya teman namun hanya bisa memuji apalagi menjilat itu masih lebih baik kita punya musuh yang berakal yang bisa mengingatkan kita terhadap kesalahan-kesalahan kita mari kita belajar sekalipun dari orang yang mengkritik kita dengarkan kritikannya kemudian jika memang itu satu kritik yang membangun maka kita harus membangun diri kita untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi jadikan orang yang melihat kita itu teringat atas akhlaknya datuk-datuk kita dan juga teringat atas akhlaknya Nabi Muhammad s.a.w. karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu kita mewakili daripada keluarga Nabi mewakili daripada nasab yang mulia ini mari kita jaga nasab yang mulia ini dengan akhlak yang mulia pula terima kasih Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh